Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog upgrade stirmobil dari Bobby Speckrar item Nah kali ini kita kedatangan Nissan Juke tahun 2013 Disini kita hanya menggantikan atau mengupgrade stirmya Yang tadinya gak ada tombol menjadi yang ada tombol Itu kita gantikan full ya guys Tapi untuk lingkar stirm atau batang stirm masih pakai yang lama Karena untuk tombolnya itu dia nempel dengan airbag Untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat ke dalam Karena teman-teman kita lagi ngerjain di interiornya guys Lagi pengerjaan untuk upgrade nya Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri Ini lagi kalibrasi ya Kalibrasi untuk tombol audio steering ke head unitnya Nah kebetulan head unitnya juga udah support ya Jadi tinggal kalibrasi perkabelan Nah untuk setirnya ini dia guys Ini setir standarnya Untuk airbag standarnya Bentar Nah ini dia airbag standar dari Nissan Juke tahun 2013 Tapi untuk tipe saya jujur Kalau untuk tipenya Saya kurang tahu nih guys Tipenya tipe apa Tapi yang jelas Nissan Juke nya ini dia belum ada tombol audio steering Nah seperti ini bentuknya Tadi saya juga udah videoin ya Di awal atau mungkin saya akan kasih lihat lagi Sebelum setirnya kita copot Nah keadaannya itu seperti ini Jadi memang pure Gak ada tombol sama sekali Tapi untuk bahan setirnya dia sudah kulit Udah gak karet lagi Untuk genggaman dia udah nyaman pastinya ya Nah jadi kita ganti full ininya guys Ini airbag dan tombol audio steering Ini sebenarnya juga agak ngeri-ngeri ya Untuk pergantian audio steeringnya Tapi karena kita memang udah Spesialis setir mobil Kita udah sering ngerjain Jadi kita udah tahu celahnya dimana Kita lihat aja Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat Secara jelas Perbandingannya ya Nih Perbandingannya secara jelas Seperti ini Yang disini dia sudah ada tombol audio steering Dan dia ada panel silvernya ya Liatin belakangnya ya Belakangnya ada airbag juga Tuh sama Gitu Depannya lagi Udah ya Jadi udah paham ya teman-teman Jadi bagi teman-teman yang mungkin punya juk Belum ada tombol audio steering Itu kita bisa Menambahkan audio steering Atau mengupgrade Setirnya menjadi yang ada tombol audio steering Ataupun sekalian mau diganti Setirnya bisa Pakai Nissan Serena Nissan Mars Gak mungkin ya Kalau Mars itu mungkin Jatuhnya jadi downgrade Mungkin Nissan-Nissan yang di atas juk Itu bisa Selagi Nissan itu dia sama guys Pastinya tentukan juga Head unit kalian Support Maksudnya udah double din Ataupun yang udah Tipenya udah android lah Gitu Oke Jadi kita ikuti aja Prosesnya sekitar Satu sampai Satu jam setengah Bisa beres Oke I tried to Read your own book But it's too complicated And I can't Know how to feel Damn I hate it Oh I'm gonna try to find the light From the sun When I'm underwater I'm gonna try to feel the heat In the cold You're makin' it harder You're makin' it harder Every day just passing by Wanna feel your hand in mine I'm gonna find the light Which is makin' me shine Oke guys Ini proyek kita udah selesai Di Nissan Juke Dan tombol-tombolnya sudah aktif semua ke head unit nih guys Dan untuk perbandingannya kita kasih lihat lagi Seperti ini guys Jadi emang kita ganti full dengan airbagnya ya Jadi bukan coak-coak kiri kanan Karena memang dia udah ada dudukan disini Oke sekarang tugas kita mungkin kita bakal cobain tombol audio steeringnya Kita coba untuk mode Nah ini kita mode Kita pindahin ke radio aja ya Mungkin gak terlalu keliatan karena dia kecil Nah ini radio Untuk radio kita ganti channel nih Ganti channel atau sec Tuh Berfungsi dengan baik guys Volume juga begitu ya guys Volume Ganti Dikedein Dikecilin Fungsi dengan baik Untuk tombol telepon juga begitu Tapi untuk tombol telepon ini kita harus connect dulu ke HP dari owner mobil ini Tuh baru connect ya Nanti kalau telepon masuk Kita tinggal angkat dari tombol aja gitu Untuk indikator semuanya normal aman Gak ada masalah Karena memang ini pake produk Nissan Dan itu juga pemasangannya plug and ply Memang untuk dudukan plug and ply Tapi untuk perkabelan memang harus ada sedikit Kalibrasi namanya gitu guys Oke jadi udah oke semua Nanti kita bakal nyuruh omnya tes sendiri Dan nanti akan kita upload juga di instagram Foto-foto before afternya Jadi bagi temen-temen yang nonton youtube Tapi belum follow instagram Silahkan follow dulu Dan kita juga sekarang udah main di tiktok guys Jadi tiktok itu lebih lucu kontennya disana Jadi kita bikin komedi disana gitu guys Jadi udah nyaman banget Kalau ada yang mau ditanya-tanya Silahkan hubungi admin saya Nomor teleponnya ada di bawah video ini Terus untuk alamat juga ada di bawah video ini Di google maps Oke sepertinya itu aja Ini juga ada lampu ya Ini di bagian tombolnya ada lampu Mungkin gak terlalu keliatan Tuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax